Nah, kalau kita lihat oleh karena itu kita ingin telusuri lagi apa nih sebabnya sih pertumbuhan ekonomi melambat terus karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu sangat dipengaruhi oleh unsur teknologi semakin banyak pakai komponen otak semakin kencang pertumbuhan ekonomi itu semakin banyak pakai otak pertumbuhannya melambat terus Nah, yang namanya pakai otak itu tercermin dari total faktor productivity Nah, total faktor productivity di kita kita lihat itu kita yang merah itu mengalami penurunan terus-menerus praktis nggak ada naiknya gitu ya, praktis nggak ada naiknya memang di tahun 2020 turun semua, ya hampir semua negara turun namun kalau kita lihat Indonesia turunnya paling tajam gitu inilah hasil dari merusak fondasi itu fondasi yang kian buruk itu menyebabkan kondisinya seperti ini oke, jadi ini total faktor productivity yang turun nah, ini dari tahun 70 kalau saya cut gitu dari tahun 2010 makin kelihatan Indonesia ya, terjun bebas di sini gitu jadi penggunaan otot semakin dominan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati